Ketua tim penggerak PKK Aceh, Diyah RT Idawati, mengajak seluruh masyarakat Aceh agar dapat membudayakan gemar mengkonsumsi ikan. Karena ikan merupakan sumber protein hewani yang bagus untuk mendukung perbaikan gizi dalam penanganan stunting bagi anak di Aceh. Hal itu disampaikan Diyah saat meninjau pasar rumah ikan higienis yang merupakan pusat display produk usaha mikro kecil dan menengah, Binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh yang berlokasi di Lam Dingin, Banda Aceh, Rabu 23 Juni 2021. Diyah mengatakan, untuk mewujudkan tujuan itu dibutuhkan kerjasama lintas sektor serta seluruh pihak untuk menangani kasus stunting di Aceh. Diyah mengungkapkan program makan ikan tersebut harus diedukasi sedari dini mungkin pada anak-anak usia pelajar. Selain mencerdaskan, tapi juga menjadi bekal bagi mereka sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan nanti. Dengan begitu, gemar makan ikan ini akan semakin digemari dan menjadi gaya hidup masyarakat. Dia berharap melalui program gemar makan ikan, masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak di Aceh, semakin mengerti akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sebab ikan kaya akan protein yang sangat baik dan dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Sementara itu, pembina mutu hasil pengolahan perikanan Cutsri Haswirna mengaku sebagai upaya peningkatan konsumsi ikan. Di tahun 2021, DKP Aceh memiliki program safari gemar ikan Aceh, yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi masyarakat khususnya gemar makan ikan. Usai mengunjungi pasar rumah ikan higienis, Diyah beserta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Aliman, Ketua DWP DKP Aceh, Cutsri Haswirna, mengunjungi gedung beku terintegrasi atau cold storage yang berada di kawasan tempat pelelangan ikan Lampulo. Diyah beserta rombongan menyaksikan proses awal hingga akhir pembekuan ikan sebelum akhirnya dipasarkan dan diekspor ke luar negeri.